Bang Ijin nanya, kenapa regulator gas tiap dicopot terus ditinggal beberapa hari pasti rusak? Kompor nggak nyala pas mau dipasang lagi. Oke, kejadian ini ya belum tentu terkategori kerusakan ya. Nah, kronologisnya seperti ini. Saat kita lepas regulator dari tabung gas, nah, yang terjadi adalah gas yang tersimpan di regulator, di selang, itu secara perlahan-lahan akan mengalir keluar. Hasilnya, regulator dan selang gas termasuk kompor terjadi vakum akibat tidak adanya gas. Sehingga ya begitu, regulatornya dipasang kembali ke tabung gas, gas yang ditabung gas itu mengalir, tapi tertahan di regulator. Tidak ikut pula mengalir ke selang dan ke kompor. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Ada beberapa solusi yang bisa kita ambil. Dan paling mudahnya, kita urutkan yang pertama untuk regulator dari yang berusia setahun sampai dua tahun. Tinggal kalian miringkan saja seperti ini, tabung gasnya. Oke, lanjut. Ujung selang yang terpasang ke regulator, kalian pukul-pukul. Lima sampai sepuluh kali pukulan. Setelah itu silakan kalian tunggu beberapa detik. Biasanya, gas akan langsung mengalir dan kompor bisa menyala kembali. Nah, lalu bagaimana kalau gas tidak kunjung mengalir ke kompor dan kompor tidak bisa menyala? Oke, kita lanjut untuk solusi yang kedua. Dan ini untuk regulator yang kemungkinan berusia di atas dua tahun sampai ketiga tahun. Caranya, lepas regulator dari tabung gas, lepas juga selang gas yang terpasang. Setelah itu silakan kalian ambil kapas telinga atau cotton bud, pilih yang paling halus. Setelah itu kalian tusukkan ke bagian dalam. Kalian putar-putar untuk membersihkan kotorannya. Nah, setelah selesai silakan rangkai kembali dan dicoba. Nah, biasanya kalau kotorannya sudah terangkat, maka kompor kembali menyala. Tapi om, kalau sudah dilakukan seperti tadi dan kompor tidak menyala juga bagaimana? Nah, kita lanjut untuk solusi yang ketiga. Ini untuk regulator yang memang bagian dalamnya kotor banget. Biasanya terjadi pada regulator yang usianya sudah di atas tiga tahun. Nah, untuk itu, kalian lepas gotri dan penutupnya. Nah, penutupnya yang ini dan gotrinya yang ini ya. Terus bagaimana cara membukanya dan apa yang harus kalian lakukan? Tidak mungkin saya jawab karena memang sudah saya buatkan beberapa videonya. Yang mau tahu silakan kalian klik tulisan yang muncul di atas sini ya. Nah, kita lanjut untuk solusi yang berikutnya. Nah, kalau solusi yang satu ini dijamin 100% keberhasilannya dan dijamin pula tidak ada kambuh permasalahan yang sama. Apa itu? Silakan beralih ke regulator yang punya tombol rilis gas. Nah, ini adalah salah satu regulator yang punya tombol rilis gas. Tombol rilis gas itu yang ada di sini ya. Nah, fungsi tombol ini adalah untuk memecah kevakuman dan mengalirkan gas. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Tinggal tekan saja tombol rilis gas. Jadi, tidak perlu dipukul-pukul, tidak perlu dibersihkan. Dengan menekan tombol rilis gas, maka gas langsung akan mengalir ke kompor. Dan kompor pun pastinya bisa dihidupkan seperti ini. Terima kasih telah menonton!